Itulah ucapan utama dari Bukilis Dirinya mengajak seluruh para pemain respak yang di musim sebelumnya lolos playoff Sementara Bukilis tidak sama sekali mendobrak kemungkinan harus mengulang kejadian serupa Bukilis meminta bahwa rekan-rekannya harus lebih bersemangat Dan percaya diri bahwa mereka adalah pemenang Sehingga situasi itu menjadi pesan khusus jilang kedatangan Megawati Megawati Hangesri menjadi satu-satunya pemain dari respak yang belum kembali ke Korea setelah Bukilis datang Kedatangan Megawati ini menjadi kedatangan yang paling dinantikan oleh seluruh para penggemar di Korea Bahkan sampai para pemain sendiri di atas lapangan Semua orang memang sudah kangen sekali menunggu Megawati Agar ia segera buru-buru tiba Kendati demikian jadwal kedatangan Megawati sendiri memang diantaranya bisa pertengahan Agustus Ataupun akhir Agustus Sementara itu untuk saat ini sepertinya Megawati tengah beristirahat Agar menjaga kondisi tubuhnya lebih baik lagi Nah berbicara tentang kedatangan Megawati sendiri Tampaknya Bukilis sudah memberikan pesan kepada Megawati setelah dirinya tiba Untuk saat ini pusat pelatihan dari respak sendiri Memang digabung dengan IFA First sebagai pemusatan pelatih bersama di Stadion IFA First Megawati mungkin tertinggal selangkah ataupun dua langkah dari rekan-rekannya Agar tetapi hal itu tak membuat Megawati khawatir Dikarenakan Sambintang lebih banyak bermain ketimbang para pemain respak Pemulihan kondisi sekaligus pelatih-pelatih tertentu Akan dijadikan sebagai pemusatan utama dari Sambintang Walaupun Megawati telah tertinggal banyak supoin dalam kepemimpinan Kohijin Namun tampaknya Megawati tetap dalam kondisi prima Sebab dirinya tidak liburan panjang di luar lapangan Kena tidak mikian keputusan Kohijin untuk mengikuti pemusatan pelatihan IFA First Ini bisa dikatakan adalah sebuah keputusan yang sangat tepat sekali Dimana dengan keputusan ini otomatis Bukilis akan membiasakan diri dengan rekan-rekan terbarunya Bukilis sendiri bukanlah sosok yang asing bagi para pemain respak Apalagi bagi Megawati Dirinya sejak dulu sudah mengagumi Mega Bahkan saking cagumnya terhadap Megawati di respak Kita bisa melihat betapa bahagianya Bukilis saat berhasil menghentikan permainan Megawati Dengan blocking-blocking hebatnya tersebut Jadi tidak aneh sama sekali Jikalau kehadiran Bukilis ini akan membuat Megawati lebih nyaman Karena dirinya sangat menyukai Mega di atas lapangan Seperti yang dilansir dari artikel Vanja Bukilis sudah mendarat Respak tingkel menunggu Megawati Hangesri Terlihat Vanja Bukilis memang memberikan pesan tertentu Kepada seluruh rekan satu timnya Yang terbaru termasuk Megawati Hal ini tentunya menjadi pesan khusus bagi Mega Dimana dirinya menjadi satu-satunya pemain yang belum kembali Ucapan Bukilis ini memang bukanlah ucapan untuk khusus Megawati Akan tetapi untuk seluruh rekannya Namun Mega lah yang menjadi sorotan untuk kita kali ini Setelah itu saya minta waktu untuk beristirahat Selama seminggu dan naik pesawat ke Korea Ujar Vanja Bukilis Saya senang bisa kembali bermain di V League Di musim baru ini saya bermain untuk Tejun Jung Kuan Jang Respak Saya akan melakukan yang terbaik untuk melampaui babak playoff Dan mencapai tempat yang tinggi bersama rekan satu tim saya yang baik Tegasnya optimistis Lalu apa arti ucapan Bukilis kenapa disangkut poetkan dengan Megawati Bukilis berkata seperti itu memang khusus untuk rekan-rekannya satu tim Setelah ia resmi bermain di Respak dan kembali di Respak Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian jelas dari ucapannya tersebut Yang pertama adalah semangat Ya Bukilis menyeratkan semangat yang besar Dan ini tentunya bisa menjadi dorongan utama Bahwa Megawati tidak sendirian Akan tetapi banyak sekali orang-orang di belakangnya Seperti yang kita ketahui Bahwa akhir-akhir ini setelah hujatan yang besar sekaligus waktu yang mempet sekali Jujur saja kesedihan sempat menyelimuti Megawati Hangesri Dimana dirinya bahkan sempat curhat lewat unggahan instastorynya tersebut Jadi jika kita melihat secara tidak langsung ucapan dari Bukilis ini Justru sebagai penyemangat bagi Mega Agar dirinya tidak menyerah dan tetap percaya diri Bahwa ia adalah pemain terbaik sekaligus sama-sama berjuang untuk Respak Itulah ucapan utama dari Bukilis Dirinya mengajak seluruh para pemain Respak yang di musim sebelumnya lolos playoff Sementara Bukilis tidak sama sekali Mendobrak kemungkinan harus mengulang kejadian serupa Bukilis meminta bahwa rekan-rekannya harus lebih bersemangat Dan percaya diri bahwa mereka adalah pemenang Sehingga situasi itu menjadi pesan khusus jilang kedatangan Megawati Bahkan Mega tidak akan berjuang sendirian Akan tetapi akan berjuang bersama-sama Walaupun untuk saat ini situasi Megawati tidaklah mudah Akan tetapi kondisi tersebut bisa menjadi sesuatu yang besar Bagi Mega kedapannya dalam bertanding Dimana ucapan Bukilis adalah pesan bagi Mega Bahwa dirinya harus semangat dan tetap percaya Bahwa kedapannya akan jauh lebih baik di atas lapangan I just need a win I just need a gun, one shot to the head I just need a gun, one shot to the head Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!